selamat menikmati data tersimpan di server secara terpusat maksudnya disini salah satu keunggulan dari teknologi cloud ini yaitu memungkinkan pengguna atau user untuk penyimpan data secara terpusat tentu saja di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan komputasi awan itu sendiri selain itu pengguna juga tidak perlu menyediakan infrastruktur seperti data center kemudian pengguna atau user juga tidak perlu menyediakan penyimpanan data atau storage karena semua telah tersedia secara virtual manfaat yang kedua adalah keamanan data keamanan data pengguna dapat disimpan secara aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan jaminan cloud computing seperti jaminan platform berteknologi kemudian jaminan ISO serta data pribadi akan dapat tersimpan secara aman selanjutnya yang ketiga fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi disini maksudnya teknologi cloud akan menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada dengan catatan bahwa pengguna atau user terkoneksi dengan internet selain itu pengguna juga dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan tentu saja seperti hadis bahkan salah satu praktisi IT kenamaan dunia yang sudah sangat terkenal dan pastinya kita mengetahui kemudian Steve Jobs Steve Jobs mengatakan bahwa membeli memori fisik untuk menyimpan data seperti hadis merupakan hal yang percuma jika kita dapat menyimpannya secara virtual melalui internet kemanfaatan yang keempat yaitu investasi jangka panjang penghematan biaya dapat dilakukan atas pembelian-pembelian inventaris seperti infrastruktur hard disk dan lain-lain karena pengguna hanya akan dikenakan biaya kompensasi rutin yang dilakukan per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati tentu saja dengan penyedia layanan cloud computing tersebut biaya royalti atas lisensi software juga dapat dikurangi di sini karena semua telah dijalankan lewat komputasi berbasis cloud penerapan cloud computing atau komputasi awan ini telah dilakukan oleh beberapa perusahaan IT ternama di dunia seperti google lewat aplikasi google drive kemudian ibm lewat blue cord inisiatif yang dimiliki juga microsoft melalui sistem operasionalnya yang berbasis cloud computing yang kita kenal dengan windows azure dan lain sebagainya sementara di kancah nasional penerapan teknologi cloud juga dapat dilihat melalui penggunaan point of sales pada program kasir sedangkan di Indonesia sendiri perusahaan yang mengembangkan produk berbasis cloud yaitu perusahaan software as a service atau SAS seperti solusi awani asia kemudian telkom indonesian cloud dan lain-lain yang juga telah mengembangkan sistem komputasi berbasis cloud ini solusi awani asia yang merupakan grup dari authentic venture seni and world heart telah melakukan beberapa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia melalui solusi awani asia collaboration tentu saja dan program ini diarahkan untuk perusahaan-perusahaan seperti UKM kemudian kooperasi anak-anak perusahaan BUMN anak-anak perusahaan BUMD serta perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional kolaborasi juga dilakukan oleh solusi awani asia dengan perguruan tinggi dan software atau sistem yang kami gunakan untuk kolaborasi tersebut kami beri nama Office Central